Terima kasih yang masih bersama kami dalam Bulutin iNews Malam. Pemirsa Libur Nasional bertepatan dengan tahun baru Islam 1440 Hijriah, kawasan wisata Kota Tua Jakarta ramai dikunjungi warga. Pesona Kota Tua lengkap dengan aneka sajian kulinernya, jadi magnet bagi wisatawan. Pemirsa bertepatan dengan hari Libur Nasional, bertepatan dengan tahun baru 1 Muharram 1440 Hijriah. Momen liburan nampaknya dinikmati oleh sejumlah warga Jakarta untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata. Dan salah satunya seperti yang saya kunjungi pada malam hari ini, yakni wisata Kota Tua. Lalu apa sih yang membuat masyarakat sini untuk bernikmati hari Libur di tempat wisata Kota Tua? Berikut saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan warga sekitar yang sedang menikmati liburan di sini. Halo, selamat malam Ibu. Mbak. Bu, kenapa sih pilih berlibur bersama keluarga di wisata Kota Tua ini? Tempatnya rame, murah meriah, gratisan. Bisa bawa anak-anak mengenal museum-museum di sini. Emangnya apa nih Bu yang membuat beda tempat wisata Kota Tua dengan tempat wisata lainnya yang ada di Jakarta? Suasananya ya kali ya Mbak ya. Terus kan jadi anak-anak mengenal kayak edukasi, kayak museum. Ada macam-macam gedung di sini gitu. Memurah meriah juga. Jadi kita menghabisin malam-malam aja nih anak-anak. Tunggu lagi pada pengen aja Mbak ke sini. Liburan juga. Sama-sama keluarga. Ada adik saya, ada ibu saya. Semuanya pada ikut. Oke baik, terima kasih ya ibu yang sudah berbagi ceritanya untuk berlibur di sini. Selamat malam. Dan pemirsaan apakah dengan tempat wisata yang gratis sebagai warga untuk menikmati wisata Kota Tua yang ada di sini? Namun kuliner juga bisa menjadi pemikat bagi warga untuk menikmati suasana libur di tempat wisata Kota Tua. Jika Anda tertarik, mungkin wisata Kota Tua bisa menjadi tempat berlibur Anda bersama keluarga. Dari Jakarta, Dewi Leba, Stephen Patinama, E-News melaporkan.